Halo teman-teman sahabat TioJB, selamat datang di channel Encyklopedia TioJB. Setelah kemarin kita berkutat di benua Afrika dan Asia, saatnya kita melompat ke Oseania. Kali ini kita akan mengupas tentang negara Nauru. Kalian pernah dengarkan negara ini? Negara Nauru merupakan negara berdaulat terkecil ketiga dunia, setelah negara Fatikan dan Monaco. Oh iya teman-teman, tahukah kalian, jika negara Nauru ternyata pada tahun 60-an pernah menjadi negara terkaya di dunia gara-gara eek burung. Negara ini juga pernah mimin masukkan sebagai 5 negara paling kasihan di dunia. Pernah kita bahas sebelumnya, yang belum nonton bisa klik link di pocok kanan atas ini. Lalu fakta unik dan menarik apa lagi yang ada di Nauru? Yuk ikuti terus video ini sampai selesai ya. Mari kita naik kapal ke Nauru. Kembali lagi di channel TioJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Negara Nauru pertama kali ditempati oleh orang-orang Mikronesia sekitar tahun 1000 sebelum masehi. Nama Nauru sendiri berasal dari kata An-Nauru, dari bahasa Nauruan yang berarti saya pergi ke pantai. Lalu pada akhir tahun 1700-an, pulau Nauru ini mulai dikenal oleh bangsa Eropa, dan mulai dijadikan sebagai pulau transit saat pelaut Eropa melewatinya. Pada tahun 1888, kekaisaran Jerman mengambil alih pulau ini. Namun setelah kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama, Pulau Nauru diserahkan kepada Australia, Selandia Baru, dan negara Inggris. Tidak lama kemudian saat Perang Dunia Kedua berlangsung, Pulau Nauru diduduki oleh pasukan Jepang. Namun pada tahun 1945 setelah kekalahan Jepang, Pulau Nauru diserahkan kepada PBB, lalu akhirnya diberikan kemerdekaan pada tahun 1968. Berikut 6 Fakta Negara Nauru Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TOJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TOJB. Profil Negara Negara Nauru bernama lengkap Republik Nauru, dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Yaren. Secara geografis, negara Nauru berada di kawasan Oseania, yang terletak di kawasan Samudera Pasifik. Negara ini hanyalah berbentuk pulau kecil yang terkurung oleh lautan. Negara tetangga yang paling dekat adalah pulau Tapiwa milik negara Kiribati, yang berjarak sekitar 300 km ke arah timur. Negara Nauru ini memiliki luas wilayah sebesar 21 km persegi, dengan jumlah penduduk sebesar 11.200 jiwa. Untuk agama, 59,67 persen penduduk memeluk agama Kristen, 32,96 persen Katolik Roma, sisanya 7,37 persen menganut agama yang lain. Lalu untuk etnis, 75,2 persen penduduk merupakan etnis Nauruan, 12,5 persen etnis Kiribati, 4,6 persen etnis China, sisanya 7,7 persen merupakan etnis yang lain. Lalu untuk bahasa, bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa Inggris dan bahasa Nauruan. Untuk perekonomian, negara Nauru merupakan negara miskin, dengan pendapatannya ditopang oleh bantuan asing, jasa penjara titipan, penangkapan ikan, produk kelapa, dan jasa keuangan. Dengan ekspor tertinggi, 38,6 persen ke Nigeria, 16,6 persen ke Jepang, dan 15,9 persen ke negara Australia. Lalu untuk mata uang, mata uang yang digunakan di sini sama dengan Australia, yaitu dolar Australia, dengan kurs 1 dolar setara dengan 9.600 rupiah. Pernah menjadi negara terkaya di dunia Fakta pertama negara Nauru yaitu, negara ini ternyata pernah dinobatkan sebagai salah satu negara terkaya di dunia. Negara ini kaya mendadak karena hal sepele, yaitu eek burung. Nah, gimana ceritanya kok eek burung bisa menjadikan negara kaya? Begini teman-teman, kita tahu jika kawanan burung itu seringkali bermigrasi atau pindah tempat saat musim-musim tertentu. Nah, pulau Nauru ini sejak lama digunakan sebagai tempat singgah burung-burung itu selama ratusan bahkan ribuan tahun. Lalu burung-burung ini kan juga sering eek di Nauru, dan akhirnya eeknya itu bertumpuk-tumpuk. Kotoran burung yang bertumpuk selama ribuan tahun inilah yang akhirnya menciptakan tambang fosfat di Nauru. Pada tahun 1960-an, negara ini mulai mengeksploitasi tambang fosfat ini secara brutal. Sehingga pada saat itu, Nauru yang dulunya negara miskin berubah drastis menjadi negara terkaya di dunia. Saking kayanya, warga di sini melihat uang itu seperti melihat sampah. Mereka lalu menghambur-hamburkan uangnya untuk keliling dunia maupun beli mobil mewah. Padahal jalan raya di sini itu cuma 21 km. Lalu seluruh biaya pengobatan warga yang sakit juga dibayarin oleh negara. Mau kuliah ke luar negeri juga dibiayai oleh negara. Saking kayanya, sampai uang dipakai untuk tisu kamar mandi. Warga Nauru juga setiap hari berpesta-pesta makan-makan sampai badannya kegemukan dan obesitas. Seolah terlena dengan kekayaan tersebut, akhirnya pada awal tahun 1970-an, tambang fosfat di Nauru diumumkan telah habis. Sontak! Banyak warga Nauru yang kaget sekali. Uangnya udah pada habis untuk hura-hura tanpa memikirkan investasi jangka panjang. Tak lama kemudian, Nauru pun kembali ke habitat semula menjadi negara yang miskin. Pemerintah Nauru sudah memikirkan segala macam program agar Nauru kembali bangkit. Namun, semua itu sia-sia teman-teman. Pulau Nauru pun sudah menjadi rusak karena adanya bekas tambang fosfat yang dibiarkan begitu saja. Sehingga burung-burung sudah tidak mau lagi singgah ke situ. Wisatawan pun sudah tidak mau ke sini karena alamnya telah rusak. Nauru kini bergantung kepada bantuan asing seperti bantuan uang dari Australia, Selandia Baru, dan negara Taiwan. Andai saja teman-teman tidak ada eek-eek burung, mungkin Nauru sudah menjadi negara wisata besar seperti halnya Fiji ataupun Hawaii. Suka usil ke Indonesia Taukah kalian teman-teman, jika negara Nauru ini sering sekali usil ke Indonesia? Mereka sering sekali mengadu ke PBB tentang pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap orang-orang di Papua. Nauru juga suka memprovokasi agar Papua menjadi negara yang merdeka. Namun, usahanya selalu sia-sia teman-teman. Tidak Memiliki Tentara Hal menarik lain di negara Nauru ini adalah ternyata negara Nauru tidak memiliki angkatan bersenjata atau tentara. Mereka cuma memiliki beberapa puluh polisi saja untuk keamanan di dalam negeri. Nah, kalau diseran negara lain gimana? Nah, ternyata Nauru tidak ambil pusing teman-teman. Karena sejak lama, negara Australia telah menyiagakan tentaranya di sini untuk penjagaan sekaligus sebagai pangkalan militer di wilayah Oseania. Negara Terkecil di Dunia Fakta unik lain di negara ini yaitu selain dinobatkan sebagai negara terkecil ketiga dunia, Nauru juga berpredikat sebagai negara dengan penduduk terkecil kedua di dunia setelah negara Fatikan. Orang Nauru Tergendut di Dunia Patut kalian ketahui teman-teman jika Nauru adalah negara dengan penduduk tergendut di dunia. Kok bisa negara miskin tapi penduduknya gendut? Jadi begini teman-teman, sebelum adanya penambangan fosfat, orang-orang di Nauru itu beratnya itu proporsional biasa gitu seperti orang-orang kebanyakan. Namun setelah adanya tambang inilah, Pulau Nauru itu alamnya gersang dan tidak bisa ditanamin tumbuhan. Nah akhirnya makanan penduduknya pun akhirnya itu impor dari luar. Mereka pun akhirnya ketergantungan pada makanan olahan yang tinggi lemak dan gula. Itulah sebabnya penduduk di Nauru itu banyak yang gendut-gendut. Dari data dari WHO, sekitar 94% warga di Nauru kelebihan berat badan atau obesitas, dengan rata-rata berat badan orang di Nauru sekitar 100 kg. Tapi anehnya, orang-orang di Nauru itu justru memandang tubuh gendut sebagai tanda kekayaan seseorang. Jadi ya mereka itu malas berolahraga. Kalau tubuhnya kurus, nantikan dianggap miskin teman-teman. Demikianlah 6 fakta negara Nauru. Salah satu negara terkecil di dunia dan pernah menjadi negara kaya raya. Di samping itu, Nauru juga memiliki banyak fakta unik dan menarik di dalamnya. Semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari DOJB. selamat menikmati. selamat menikmati.